Intro Beginilah aksi warga kecamatan Taweli, Palu Utara Mereka memblokir akses jalan nasional yang menghubungkan kota Palu dengan beberapa kabupaten sekitarnya Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga kepada PLT Upanau Yang mereka nilai tidak menanggapi tuntutan mereka dalam aksi-aksi sebelumnya Yang meminta perusahaan tersebut tidak membuang limbah di sembarang tempat Yang mencemari lingkungan dan membahayakan warga sekitar Dalam aksi ini warga menuntut ditutupnya PLTU tersebut Warga juga meminta kepada pemerintah kota Palu mengambil sikap tegas Untuk dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PLT Upanau Akibat aksi ini sendiri kendaraan arah dari dan ke kota Palu terhenti dan menimbulkan kemacetan hingga puluhan kilometer Sementara itu wakil wali kota Palu Sigit Purnomo Said yang datang bernegosiasi untuk membuka akses jalan Meminta masa aksi tidak melakukan aksi yang merugikan warga lainnya Setelah ada di sini saya akan ke PLTU dan saya jangkulannya Saya jangkulannya apa? Aku menjadi pilihan masyarakat dan kita masuk bersama Ya Saya bukan yang kita Saya bukan yang kita Saya bukan yang kita Saya bukan yang kita Ya Betul 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 Saya tahu masyarakat sudah menunggu apa Saya tahu masyarakat sudah menunggu apa Oleh itu Tadi seharusnya saya masuk ke PLTU Tadi seharusnya saya masuk ke PLTU Tadi seharusnya saya mau ketemu dengan masalah masyarakat saya di Indonesia Namun tawaran pasya ditolak warga Warga bertekad akan tetap melakukan aksi blokir jalan hingga PLTU Panau ditutup Pantauan tim liputan Radar TV Palu di lokasi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah Warga masih memblokir jalan Cemi Hendrik Radar TV Palu